Musik Kasus kooperasi bermasalah semakin sering terdengar, kerugiannya pun tak main-main mencapai triliunan rupiah. Yang terbaru kita dengar ada kasus kooperasi simpan pinjam sejahtera bersama atau KSPSB yang korbannya mencapai 186 ribu orang. Padahal sejak awal pendiriannya kooperasi memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni menepaskan masyarakat dari jerat lintah darat. Lantas bagaimana tujuan mulia ini bisa dipelintir oknum-oknum tidak bertanggung jawab menjadi ladang penimpuan yang menyengsarakan masyarakat. Dari catatan tim CNBC Indonesia, ada 8 kasus kooperasi bermasalah dengan kerugian mencapai 26 triliun rupiah. Yakni kooperasi sejahtera bersama, kooperasi Indosurya, kooperasi prakiko inti utama, kooperasi prakiko inti sejahtera, kooperasi inti dana, kooperasi jasa wahana berkah sentosa, kooperasi lima garuda, serta kooperasi timur pratama Indonesia. Banyaknya korban dan kerugian membuat geram banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo yang meminta Kementerian Kooperasi dan UKM segera mengusulkan pembentukan otoritas pengawas kooperasi dan lembaga penjamin simpanan khusus kooperasi. Kedua usulan ini akan dituangkan dalam Revisi Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkooperasian. Saya minta betul-betul urusan asuransi, utamanya pinjaman online, investasi, dilihat betul. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah asabri jiwasraya 17 triliun, 23 triliun. Ada lagi Hindu Surya, ada lagi Wana Arta, sampai apa saya gitu kan bacaan. Unit link, ini harus mikro satu-satu diikuti. Karena rakyat yang nangis itu rakyat, rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik, uang saya balik. Karena saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis itu juga. Di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan. Salah satu kooperasi bermasalah dalam pantauan Kemenkop UKM adalah Kooperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama atau KSPSB. Kami berusaha memantau kegiatan operasional KSPSB dari kantor-kantor cabangnya yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tadi saya sudah ke kantor cabangnya di wilayah Cempaka Putih. Dan kami menemukan kantor kosong yang ada papan atau kertas yang menyatakan bahwa KSPSB Cempaka Putih sudah merger atau pindah ke cabang Cilandak. Lalu kami berusaha menyamperi tempat kedua. Saya berada di wilayah Cideng, Jakarta Pusat. Dan kami kembali lagi menemukan bahwa kantor ini sudah kosong atau sudah tutup. Dan di sana ada papan pengumuman yang menunjukkan bahwa kantor ini sudah merger dengan cabang kebonjeruk. Di sana saya juga melihat ada papan KSPSB yang sudah dilepas. Nah, habis ini kami akan menyamperi salah satu kantor cabang untuk melihat apakah masih ada kegiatan operasional di cabang tersebut. Pantauan kami pada Rabu 15 Februari 2022, kantor KSPSB Cilandak masih terpantau buka. Terlihat petugas KSPSB masih beroperasi di dalam kantor cabang di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan. Koperasi Sejahtera Bersama awalnya didirikan sebagai Koperasi Serba Usaha atau KSU Sejahtera Bersama pada 26 Januari 2004 di Sukabumi, Jawa Barat. Setelah berkiprah selama tujuh tahun, tepatnya pada 16 November 2011, KSU Sejahtera Bersama mendapat penghargaan Microfinance Awards dari Kementerian Koperasi. Lalu setelah berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam pada 2014, Koperasi Sejahtera Bersama mendapat sertifikat penilaian kesehatan dari Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dengan status cukup sehat. Lalu pada 2017, Koperasi Sejahtera Bersama mendapatkan lagi sertifikat dari Kemenkop sebagai Koperasi Besar Nasional tahun 2017 dengan teknologi informasi terbaik untuk kategori KSP. Bahkan pada 2019, Iwan Setiawan yang tercatat sebagai pemilik Koperasi Sejahtera Bersama mendapatkan piagam tanda kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Kejanggalan mulai terkuak pada 2020 ketika muncul surat edaran yang menyatakan bahwa Koperasi Sejahtera Bersama memutuskan tidak menerima pencairan dana nasabah mulai dari 20 April 2020 hingga Desember 2020. Surat edaran ini juga menyebutkan simpanan jatuh tempo tersebut akan diperpanjang secara otomatis dengan masa simpanan minimal 6 bulan. Satu bulan setelahnya muncul surat edaran yang menyatakan bahwa Koperasi Sejahtera Bersama menghadapi kelangkaan likuiditas akibat pandemi COVID-19. Koperasi mengklaim bahwa pandemi COVID-19 sudah memicu macetnya proses penagihan pinjaman. Serta terhentinya pendapatan Koperasi Sejahtera Bersama di sektor perhotelan dan sulitnya penagihan hasil investasi dengan pihak ketiga. Sejak saat itu muncul berbagai gugatan wanprestasi pada Koperasi Sejahtera Bersama di berbagai pengadilan negeri di tanah air. Pemirsa untuk mengetahui secara lebih jelas terkait perjalanan kasus ini, saya akan berbincang langsung dengan salah satu korban KSPSB yang juga mantan marketing dari Koperasi Bermasalah Tersebut. Halo Pak Toto, terima kasih waktunya untuk Sian Bisi Indonesia. Oke Pak, mengawali perbincangan kita di siang hari ini, Bapak bisa jelaskan kronologis kasus ini seperti apa, modusnya juga seperti apa, lalu kapan mulai mencium kejanggalan dari kegiatan Koperasi ini? Ya, modusnya sih di awal ini Koperasi Sejahtera Bersama itu nampak Koperasi yang benar-benar berkoperasi ya, karena semua persyaratan berkoperasi terpenuhi. Ada RAT tahunan, ada AFP independen, legalitas kompet, semuanya terpenuhi seperti itu. Nah, kan tetapi ternyata semuanya itu kan kedar pencitraan ya, baru terindikasi, saya mulai curiga itu tahun di 2019, karena saat itu KSPSB itu untuk menghimpun dana di masyarakat itu sudah mulai, istilahnya tidak ada batas. Kalau dulu itu satu anggota itu cuma maksimal 5M, tapi setelah mulai tahun 2000, sekitar tahun 2018 itu sudah mulai, boleh dari 5M, seperti itu. Itu salah satu indikasinya Koperasi ini sudah nggak benar, itu yang saya rasakan. Pak, Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan kalau ganti rugi korban KSPSB mencapai 3%, apakah Bapak setuju dengan angka ini? Ya, 3% itu yang dimasukkan 3% itu bukan dari keseluruhan tagian yang 8,8T, 3% itu cuma dari skema 1 yang harus dibayarkan. Skema 1 itu padahal kebutuhannya cuma sekitar 400M, 400M berarti yang dibayar baru 3%-nya, seperti itu. Lalu Bapak ataupun kolega Bapak, apa termasuk salah satu dari 3% ini Pak? Kebanyakan belum, belum dapat. Kebetulan gini, untuk yang anggota-anggota Koperasi Sejahtera Bersama, khususnya yang di wilayah daerah-daerah itu memang tidak begitu mendapatkan perhatian ya, sehingga banyak sekali yang dikondisikan itu, kalau saya lihat cuma sekitaran untuk kantor pusat yang dibokor saja yang sudah banyak dibayar, terutama yang di Jabodetabek. Baik Pak, menutup perbincangan kita, Bapak ada yang ingin disampaikan mungkin harapan dari teman-teman korban seperti apa? Saya mewakili anggota Koperasi Sejahtera Bersama sangat mengharapkan bahwa pemerintah turun langsung untuk membantu menyelesaikan masalah KSP ini. Karena sudah 3 tahun, apa yang dikerjakan kementerian melalui Satgas itu sama sekali tidak ada keperbihan kepada anggota. Mereka kecenderungan malah seolah-olah menjadi pemper pengurus sebagai kayak judir pengurus. Tidak ada sedikitpun yang istilahnya suatu kebijakan yang membantu untuk anggota ini biar segera terlepas dari permasalahan ini. Dan tetap kita berharap pemerintah bertanggung jawab penuh bagaimana agar dana anggota itu bisa kembali maksimal seperti itu, Mbak. Namun, pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM menyatakan tidak bisa mengeluarkan dana talangan untuk mengganti kerugian korban kooperasi. Karena hal ini tidak diatur dalam undang-undang. Sehingga satu-satunya cara untuk mengganti kerugian korban melalui penegakan hukum pada pengemplang dana kooperasi dan menjual aset sitaan. Pembuatan pengawasan sebagai bentuk kehadiran negara di dalam kasus pengawasan kooperasi karena memang pengawas yang diharapkan efektif itu tidak berjalan. Dan saya menduga saat itu anggota juga, masyarakat juga akan tanda petiklah begitu. Tidak mau repot-repot memikirkan sebut sajalah apa dan harus bagaimana berkooperasi. Hingga lembaga itu diharapkan menjadi pengawas yang independen, tapi yang memang membutuhkan terobosan di dalam kontek undang-undang. Itu memang penguatan, satu yang paling penting adalah pengawasan, di mana memang kedua harus diikuti juga dengan kehadiran LPS. Kemudian yang ketiga, kehadiran OJKK itu ya, OJK-nya kooperasi. Saya kira tiga hal penting ini harus masuk agar kooperasi ini bisa berperan sebagaimana kooperasi di luar negeri. Semoga saja kasus-kasus yang sedang berjalan ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar semakin waspada pada berbagai modus penipuan berkedok investasi. Jangan mudah tergiur dengan ining-ining keuntungan selangit yang pada akhirnya malah membuat Anda menjerit. Pemerintah juga harus melakukan perbaikan segera pada regulasi dan pengawasan kooperasi agar tidak perlu lagi masyarakat menjadi korban keserakahan. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dari Jakarta, Mira Rahmalia, Ritsidika, Tim Liputan, CNBC Indonesia.